Pertama itu, Batam Kota di calen depan berumahan, tutup alas, di tempat-tempatan, di kedua, kaki-nya. Ewe dan LS, kedua pria ini harus mendekam di balik jeruji besi setelah tim opsional reskrim Polsek Batam Kota meringkus keduanya, karena melakukan pencurian dan pemberatan. Usai menjalankan aksinya di kawasan depan Batak Kucing, Kota Batam, pihak kepolisian langsung memburu keduanya, dan memberikan hadiah timah panas di kaki Ewe dan LS karena mencoba melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kedua pelaku sudah melakukan aksi jam berat sebanyak tujuh kali di beberapa wilayah Kota Batam. Bahkan, aksi mereka terbilang sadis, sebab merampas harta benda pengendara hingga membuat korban terjatuh. Sebagian korban pun mengalami luka serius di bagian tangan. Ya, korban ini sejak dia mutar dia, mutar di wilayah Batam, apabila ada kesempatan, dia langsung bereaksi. Maka itu kita himbau kepada warga, apabila dia nanti bawa atas, cewek-cewek bawa atas, dia harus di depan, jangan di belakang, karena belakang itu risikonya besar. Risikonya besar karena pelaku tidak tahu apakah ada isi atau tidak. Ya, penting reaksi dulu, nanti kalau memang tidak berhasil, nanti tasnya dibuang. Kalau ada uang, uang diambil. Risikonya paling besar. Apabila dinarik, tas itu penumpang yang belakang jatuh, mungkin itu membahayakan bagi korban. Risikonya menjelaskan sempatnya kesempatan? Pelaku melawan, Pak, saya diterima, Pak. Pada melakukan pertangkapan, dia melakukan pelawanan. Lari. Berapa kali mereka beraksi, Pak? Sudah tujuh kali, maka itu kami melakukan tindakan yang terukur. Dalam kasus ini, barang bukti yang diamankan yakni satu handphone merek POCO dan uang tunai 1 juta rupiah. Atas perbuatannya, EW dan LS dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan, dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Dari Batam Kepulauan Riau, Muhammad Islahuddin, UTV mengabarkan.